Assalamualaikum kawan-kawan semuanya, kali ini kita kembali akan membahas info menarik seputar kualifikasi Piala Asia U20 tahun 2022 Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan kita di seputar update 16 tiket untuk lolos ke Piala Asia U20 tahun 2023 mendatang Dimana di putaran pertama sebelumnya 4 negara yang berstatus juara grup sementara ialah Uzbekistan U20, Butan U20, Laos U20, dan Turkmenistan U20 Sementara itu 4 negara yang berstatus runner-up terbaik ialah Cina PR U20, Surya U20, Yaman U20, dan Bahrain U20 Dan sekarang mari kita simak update terbaru juara grup dan runner-up terbaik dari hasil pertandingan putaran kedua Kita mulai dari grup A, berikut kelasmen putaran pertama Dan dari hasil pertandingan putaran kedua berikut perubahan kelasmen, dimana Uzbekistan masih pertahankan tiket juara grup Dan Saudi Arabia geser Cina PR dari runner-up terbaik Berikutnya kita beralih ke kelasmen putaran pertama di grup B Dari hasil pertandingan putaran kedua berikut update kelasmen terbaru di grup B, dimana Bangladesh geser Butan dari juara grup B dan Qatar masuk runner-up terbaik nomor 4 Selanjutnya kita beralih ke kelasmen putaran pertama di grup C Dan dari hasil pertandingan putaran kedua berikut update terbaru kelasmen sementara di grup C, dimana Palestine U20 berhasil geser Laos U20 dari puncak kelasmen grup C Dan Japan U20 masuk runner-up terbaik nomor 3 Berikutnya kita beralih ke kelasmen putaran pertama di grup D Dan berikut perubahan kelasmen dari hasil pertandingan putaran kedua di grup D Dimana surya U20 berhasil sabit puncak kelasmen dari Turkmenistan U20 dan Turkmenistan U20 masuk runner-up terbaik nomor 2 untuk sementara Dan selanjutnya mari kita simak jadwal pertandingan putaran ketiga yang akan digelar 14 hingga 15 September 2022 Untuk jadwal pada 14 September 2022 antara lain Di jadwal pertama Korea Selatan U20 versus Sri Lanka U20, start pertandingan pada pukul 11.30 WIB Jadwal kedua Japan U20 versus Guam U20, start pertandingan pada pukul 16.00 WIB Jadwal ketiga Malaysia U20 versus Mongolia U20, start pertandingan pada pukul 16.00 WIB Jadwal keempat Vietnam U20 versus Hong Kong U20, start pertandingan pada pukul 16.00 WIB Jadwal kelima Uni Emirat Arab U20 versus Brunei Darussalam U20 Jadwal kelima U20, start pertandingan pada pukul 17.00 WIB Jadwal kelima Kamboja U20 versus Lebanon U20, start pertandingan pada pukul 19.00 WIB Jadwal ketujuh Yemen U20 versus Laos U20, start pertandingan pada pukul 17.00 WIB Dan yang kita nanti nantikan adalah di jadwal ke-8 Jadwal ke-8, yaitu Timnas Indonesia U20, akan berhadapan dengan Timor Leste U20, start pertandingan pada pukul 20.00 WIB Jadwal ke-9 Thailand U20 versus Afghanistan U20, start pertandingan pada pukul 20.00 WIB Jadwal ke-10 China Taipei U20 versus Turkmenistan U20, start pertandingan pada pukul 20.00 WIB Jadwal ke-11 Iran U20 versus Kyrgyzstan U20, start pertandingan pada pukul 21.00 WIB Jadwal ke-12 Qatar U20 versus Butan U20, start pertandingan pada pukul 22.00 WIB Jadwal ke-13 Tazikistan U20 versus Singapura U20, start pertandingan pada pukul 22.00 WIB Jadwal ke-14 Saudi Arabia U20 versus Uzbekistan U20, start pertandingan pada pukul 22.00 WIB Jadwal ke-15 Aman U20 versus Filipina U20, start pertandingan pada pukul 23.00 WIB Jadwal ke-16 akan digelar pada Kamis 15 September 2022 yaitu Bahrain U20 versus Nepal U20, start pertandingan pada pukul 1.00 WIB Jadwal ke-18 Jordan U20 versus Kepulauan Mariana U20, start pertandingan pada pukul 1.00 WIB Jadwal ke-18 Jordan U20 versus Kepulauan Mariana U20, start pertandingan pada pukul 1.00 WIB Jadwal ke-18 Jordan U20 Jadwal ke-18 Jordan U20, start pertandingan pada pukul 1.00 WIB Jadwal ke-19 Jordan U20 dan Cine Type R U20 versus Maladewa U20, start pertandingan pada pukul 1.00 WIB Jadwal ke-19 Jordan U20 pada Pukul 1.30 WIB Inilah Sekilas Info Update Perebutan 16 Tiket untuk lolos Piala Asia U20 Tahun 2023 Dan Jadwal Pertandingan di Putaran ke-3 Semoga Kawan-Kawan Semua Terhibur Sekian dan terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih